Sinetron baru RCTI yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih proses syuting. Namun, sinetron pasangan Leslar itu sudah menuai banyak sorotan. Terbaru ramai disorot foto pengantin Lesti Kejora dan Randy John di sinetron itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar kebetulan terlibat membintangi sinetron terbaru MNC Pictures yang akan tayang di RCTI. Sinetron ini juga turut dibintangi oleh aktor Randy John, suami Glenn Caci Sarah. Randy juga merupakan mantan pemain sinetron Ikatan Cinta yang turut diramaikan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo itu. Sinetron bertagar Amka ini belum diketahui pasti apa judul dan jadwal tayangnya. Para kru sengaja merahasiakan hal itu dari publik agar menjadi kejutan. Berdasarkan penelusuran Banjarmasin Post Co. ID dari Instagram Drama Series Terbakai Underscore MNCP, Jumat, 19 Januari 2024, akun tersebut membagikan cuplikan video singkat. Terdapat beberapa foto saat para pemain sedang syuting Amka. Termasuk foto Lesti dan Randy sedang pemotretan mengenakan busana pengantin berwarna putih. Tampak, Lesti Kejora berdiri di samping Randy John sembari berpegangan pada tangan sang aktor. Berikutnya, terlihat foto Rizky Bilar sedang berbincang dengan seorang wanita cantik di dekat mobil. Ada pula foto Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang ngobrol di meja makan. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti alur cerita dari drama terbaru RCTI ini. Sontak saja hal ini menuai beragam komentar dari warganet sebagai berikut. Ariskaf tersatu, Lahriki sama Bunles. Urustiwi, penasaran banget sama ceritanya. Mungkin awalnya mereka kayak Tom and Jerry, lama-kelamaan nyaman gak bisa pindah ke lain hati. By the way papahnya Fatih meresahkan tayangnya malam semoga. Naevisa Putri, lah itu kouna nikahnya sama yege lain, lah makin penasaran alur ceritanya Gemena, Mak dan Satu, keren nih lawan main NVA John A. Antena. Karoang ini, udah gak sabar mau cepet nonton biselah. Tak senasib aktor Arya Saloka dan aktris Amanda Manopo, sinetron Lesti Kejora bareng Rizky Bilar Banjir Pujian. Berbeda dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang banjir cibiran saat bintangi sinetron ikatan cinta RCTI. Penyebabnya, dua aktor tersebut diduga terlibat cinta lokasi. Bahkan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Arya dan Anne diisukan berpisah rumah bahkan diduga bercerai. Perceraian tersebut disinyalir karena terjadinya perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Efek keduanya kerap bertemu di lokasi syuting sinetron ikatan cinta. Sementara, sinetron terbaru MNC Pictures kali ini justru banjir komentar positif lantaran dibintangi oleh sepasang suami istri, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Wah ada yang baru nih. Ayo tebak kira-kira Leslar Underscore Entertainment lagi syuting buat apa ya? Terang dalam caption dilansir Banjarmasin Post, ko, ID dari Instagram layar drama Underscore RCTI, Selasa, 16 Januari 2024. Belum diketahui pasti jam tayang dari sinetron Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut. Namun, yang jelas MNC Pictures, akan segera menayangkan sinetron tersebut selain itu. Keberadaan aktor berparas rupawan Rizky Bilar beberapa waktu belakangan ini kembali menjadi sorotan. Karirnya yang sempat disebut-sebut redup lantaran dugaan KDRT yang dilakukan ke sang istri, Lesti Kejora Baksir Nasudah. Nama Bilar kini justru muncul di berbagai acara televisi. Bahkan Bilar digadang-gadang pula bakal beradu akting di sebuah sinetron. Kendati demikian, hal berkaitan dengan Bilar pun sampai kini terus jadi sorotan. Termasuk unggahan-unggahan di sosial media pribadinya baru-baru ini kala ia bagikan video singkat perlihatkan kelakuan randomnya. Mulanya, Bilar tampak sedang menyetir mobil sport yang mendadak setirnya dilepas lalu ia memilih untuk pejamkan mata sambil sandaran di kursi. Meski begitu, mobil tetap dalam keadaan berjalan. Hanya saja tak disangka, rupanya pada menit-menit akhir mobil yang dikendarai oleh Bilar diangkut oleh kendaraan lebih besar seraya berjejer kameramen diduga sedang melakukan proses syuting. Kalian kalau gak jago-jago banget gak usah coba dua ya, tulis Rizky Bilar dalam keterangan video. Terima kasih telah menonton!